Seorang pria pelaku pencurian spesialis peralatan rumah tangga di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta dibekuk aparat kepolisian. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan. Tersangka M, pelaku pencurian spesialis alat rumah tangga milik warga Samigaluh Kulonprogo ini hanya tertunduk malu saat dibawa ke lokasi gelar perkara di Aula Polres Kulonprogo. Pria residivis dalam kasus yang sama ini beraksi di 10 lokasi di Kulonprogo yang semuanya biasa dilakukan pada siang hari saat rumah kosong ditinggal penghuni ke ladang. Aksi tersangka M awalnya diketahui dari pencurian yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Samigaluh. Kejadiannya terjadi pada 29 Maret 2024 lalu, di mana korban mendapati sejumlah barang miliknya hilang dari dalam rumah. Saat itu korban baru kembali dari kebun, sedang rumahnya ditinggal dalam kondisi kosong. Namun saat hendak masuk ke rumah, ia kaget mendapati pagar belakang sudah dalam kondisi bekas dirusak. Kemudian atas peristiwa tersebut, korban mengalami perudian sebesar 6.200.000 rupiah. Ada pun kronologi ungkat sebagai berikut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2008, sekirap pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, petugas reskrim Samigaluh Kulonprogo mendapatkan informasi bahwa tersangka M telah diamankan di posek. Kepada petugas, tersangka M mengaku melakukan aksi pencurian di 10 lokasi, di mana barang-barangnya sebagian besar berupa peralatan rumah tangga. Barang hasil curian kemudian dijual secara online, dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tersangka ternyata bukan kali ini saja terlibat dalam kasus kriminal. Ia sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian cengkeh di tahun 2011 lalu. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kulonprogo, Budi Utomo, INews, melaporkan.